Halo guys kembali lagi di channel L7 Oke kita kembali lagi bersama gua editpro di gameplay Viva21 care mode meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal Oke eh ya udah ini kita ngejar Viva21 ya lama banget ya hampir dua tahun 10 tahun sih sebenernya tapi harusnya kita udah masuk Viva22 ya cuman ya gimana cuy padet jadwalnya nah kita review-review dulu aja ya di pertandingan sebelumnya kita Hira imbang lagi ya lawan Watford dengan lawan apa lawan Watford dengan skor dua sama ya dan mengakibatkan kita berjarak dengan posisi kedua dan tiga itu jadi dekat ya dengan nottingham forest jadi tiga poin dan juga dengan bersebut jadi empat poin doang itu kalau kepleset dikit lagi ya kita bisa sejajar dengan nottingham forest gitu ya ya udah kita langsung aja ya lanjutkan dan kita masukin bulan Desember gua udah nggak sabar sih untuk masuk ke apa transform musim dingin ya karena gua pengen cari back yang memang rating 80 ke atas gitu ya bodo amat mau mahal mau mahal sekalian habisin duit gua gitu tapi sehidaknya permainan kita menjadi lebih baik gitu ya tapi masalahnya dia mau nggak gitu tuh aja sih dan ini apa ngomongin udah nih rating yang paling terbaik ini aja sih lagi naik terus tapi biarin aja lah biar berkembang dulu ya jadi jangan ditarik dulu dan laut kita berikut adalah Middlesbrough posisi berapa Middlesbrough tidak terlihat Oh di posisi ke-21 ya Oke lah kita langsung aja tapi ini ada pesan lagi apalagi itu netnet the land covered Oh udah nih terus apa lagi dong apa ya vitalin lah boleh udah lah yuk langsung aja udah udah nggak sabar gua dan buru-buru langsung ke musim transfer dingin ya sepertinya dia lelah Gordon main dan William Raky masuk dah ada Benitez Asosito dan ini sudah cantik sekali ya posisinya Araky keluar lagi dan Farero hmm Sesa deh ya udah gini aja oke langsung aja kita mulai pertandingan ya let's go duh butuh back tangguh ya udah lelah banget gua saking bolongnya back itu mudah banget dijebolin gitu apalagi di menit awal ya kelemahan tim kita gitu oke langsung aja silahkan menyaksikan pertandingan antara Middlesbrough FC melawan Mansulton FC di kandangnya Middlesbrough oke enjoy the game dah lah tahan dulu ya biar aja dia main-main dulu set mana itu boleh luar bisa anda dia yuk jangan sampai kita main kayak pas lawan apa itu yang kelop burung hantu itu padahal di papan bawah loh tapi bisa kejebolan banyak kita aneh banget gak sih yuk aiii tipis langsung cetak gol Watburn tapi kayaknya bukan gol Watburn ya kayaknya on goal sih aneh golnya soalnya langsung terobosannya Benitez keren banget tuh nah sempit tuh itu padahal di tengah ada esposito loh hehehe eh bener ya golnya si Watburn ya coba kita lihat bener gak oh iya iya golnya Watburn keren hehehe sebelas gol mantap loh center yang suka ngegoalnya Watburn doang loh hehehe gak salah beli kan gue akhirnya iya dari dari Liverpool keren gak sih aduh main tengah kita langsung gak jelas deh nah kan langsung gak jelas nih waduh 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 yuk bisa lah disini yuk waduh wait ada Fletcher disitu Fletcher pemain MU bukan sih tapi kayaknya harusnya udah pensiun deh Fletcher tuh pemain MU gak tau sih bener-bener Darren Fletcher atau bukan uset gak upset itu woi gak upset coy ya ya Allah hahaha untung aja The New Home wah yang bener kagak upset coba begitu wah gila kita kena tekanan terus coy yuk lah maju nah gitu kek akro lama banget gerakan anda tahan dulu nah gitu masuk nah indah kan cara bermain kayak gitu yuk nah enak gak tuh yuk masuk yuk siapa nih gak ada yang mau masuk masuk yuk mantep loh sendirian Benitez gak ada yang jaga liat tapi nyaris ilang juga boleh ya dari si Brown tuh nah tuh mantep Benitez pakai kiri lagi kan yuk sedap berapa goal Benitez 15 goal kejar-kejaran sama Esposito tapi Esposito udah 23 jauh lah yuk dapet mantep lebar dulu sip yuk coba kita atur dulu awas ya ya nyaris kan Esposito mereka menekan lagi coba Brown aduh sial kena blok lagi kan hmm sial gak ketipu dia waduh sepi tengah tengah sepi yep astaga rekick ngapain sih kick si rekick coba gak jelas banget udah ditempel tapi gak ngelakuin apa-apa gitu kakinya loh mainin ya ampun kepencet lagi aduh sorry sorry kepencet gua ya ampun yaudahlah nanti kita liat ya gua liat dia tuh si Akpom aduh ada-ada aja lah masih terlalu lemah ya nah nah yuk Rhys Brown Rhys Brown kena counter sih tadi lebih tepatnya bisa gak udara nah kesitu coba udaranya padahal ada Esposito di bawah sana ya tapi ngasihnya kesitu loh hah astaga gua kira Esposito mau masuk ke tengah loh nyata enggak wah bau-bau kejebolan lagi ini sih bakal dibales dua gol lagi cepet balikinnya hahaha mereka juga mainnya bagus gitu ya si rekick loh skill rating doang gede cuman kemampuannya kurang banget aduh udah mulai main pressing dia gak bisa bikin dia bingung dulu aja lah kita udah kejauhan ke depan semua pemain kita tuh mundur dikit kek apa kek yuk coba kita buka celah dulu nah nah tuh ah kepotong ketebak ya nah untung aja bisa dipotong lagi ketebak banget gitu permainan kita masuk yuk yah kesitu dong ke brown hahaha ya ampun oke handsball untungnya waduh gak gini juga jauh banget kita gak punya skill macam Ronaldo ya hahaha tengah yuk masuk nah aduh gak jelas ya aduh penguasaan bola ya mantep banget lagi kontrol bolnya bisa dapet bola setinggi itu waduh ditabrak dong waduh Ashley Fletcher namanya wey ada Magu ah ya Allah hahaha diliatin doang diliatin doang sama Magu liat tuh nah diliatin doang astaga ampun dah aduh emang butuh banyak perbaikan kita ya coba gak ada yang improve sama sekali pemain kita tuh lari tuh lari si Leo come on aduh dribblingnya kejauhan si Leo ah aduh sempit coy masuk ah gak gitu caranya cuy yuk masuk yuk yuk astaga kali ini mencong kakinya hahaha salah tadi ya padahal tadi Esposito lebih sendiri lagi eh Esposito Benitez ya hmm kali ini panik ya Benitez mungkin udah ada mulai ada perlawanan dari Middlesburg ya ya emang itu bener ada perlawanan yoi tapi gak jelas hahaha aduh ya ya mantep gak dibantuin sama pemain tengah ya keren banget ya nunggu doang si Brown sama Akpro nyebelin banget yuk lah Benitez awas ya ampun Benitez kebiasaan dia muncul lagi ya terlalu lama memegang bola dan hilang sudah nah tuh main tengah udah nyantainya udah yup untung aja tendangannya pelan hererin hererin mantap tumen banget lo hererin tangkepan lo jelas kali ini hahaha agak nyebelin juga sih yuk Benitez aduh bolanya nyaris out juga yuk yuk tengah masuk nah yah ampun kelamaan Benitez kembali kembali lagi ya dengan gerakannya dia yang terlalu lama serangannya pun begitu waduh sepi co yuk yuk bantu yuk 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 ada reki di sana yuk nah mantep yuk Wat Ben Wat Ben lari yuk Wat Ben come on lari Wat Ben tengah yang mana nih nah kan telat lagi masuk yuk nah yah gak jelas sumpah kita udah jarang banget ngelakuin terobosan-terobosan ke tengah ya yang macam serangan apa ya cepat gitu ke tengah itu jarang banget sekarang gak tau ya kenapa ya apa kayak mereka udah paham dengan cara kita nyerang kali ya mungkin dan kita hanya spesialis lewat terobosan tengah gitu loh dan ketika terobosan tengah itu ditutup ya kita udah kewas gak akan bisa cetak goal sedikitpun awas nah gerakan silio lama banget lagi kan dari belakang ngebut mau nubruk baik kan nah nah itu maksud gue yuk ah kan entah itu keblok atau enggak terlalu lama ya masuknya yang bantu gitu aduh ah mantep langsung di cut sama dia yuk nah kan udah mulai rapet lagi nih nah ke dribbling pula lagi kan nah asposito yuk yuuu gila ketipu ya dengan gerakan akpro tadi sepertinya dikiranya mau ngompar ke akpro loh tapi nyatanya justru malah ke esposito salah orang tadi sepertinya baik lawan ya nih tipu dia untung kaki kirinya asposito dewa banget ya liat tuh ini udah lama gak gua liat dari asposito kaki kirinya hehehe spesialis tendangan kaki kiri padahal dia kaki kanan yang mantep gitu ya tapi entah kenapa yang ngegolain kaki kiri mulu gitu ternyata bukan Darren Fletcher cuy beda beda Fletcher mungkin adiknya Fletcher atau anaknya Fletcher dikat dong astaga segitu mudahnya lewat loh yuk astaga astaga si akpro ya liat tuh diputer doang bolanya lewat itu juga keluar harusnya ya si Aaron malah ditangkis lagi kan mau ditopis sama dia was asposito yuk sundul buh gila dapet aja parah was yuk sundul yuk eh mantep benitez was waduh ini nih hup mantep akpro sundul lagi yuk aduh waduh nah aduh right kick yuk aduh right kick undul mantep mago hah gila akhirnya kelar juga tekanannya aduh aduh lebar yuk nah nih home tarik dulu nih home mereka apa ya pressingnya kuat juga nah masuk yuk benitez nah tarik dulu benitez sedikit nah tarik dulu tipu-tipu sedikit nah yuk astaga ya ampun handsball wad bun wad bun wad bun wad bun mantep itu gayanya sendirian dong shift light chart yuk yuk aduh Ya, aduh Ya ampun, gitu lagi ya Kesekian kalinya Mudah banget pemain-main kita digocek gitu doang Lihat Di badanin gitu kan Astaga, di body doang Tutup body, lewat udah Putar balik Ya ampun, handsball Handsball Pake Ini home ada dajak kadang ya Lelah, passer aja nih mah 2-3 men Akpom lagi ya Sekali lagi dia gold di hat-trick ya Kacau banget Ya Aduh, parah banget Mungkin karena handsball doang No comment lah gue Terlalu parah ya Asli Nggak bohong gue Ah Kelamaan Pas-pas itu Masuk yuk Nah Ada terobosan sama sekali Ada sibuk di depan loh Yuk Kumpan dalam Nah Gagal Gordon Yuk Yuh Ampun Yuk Bisa yuk Bisa yuk Please Yuk Yah Nggak jelas Nggak jelas Si lio Tengahnya mana nih Ih Nggak ada tengahnya coy Ah Ampun Pergerakan pada Nggak jelas semua Rapet banget Kita bohong gue Coba Lelah gue Nah Yuk Masuk yuk Yah Ampun Pelan ya tendangannya Yuk Pepet dong Press Ya ampun Muter-muter doang Pada Out Press Yuk Untung aja Nah Nah kan Apa coba Siliu Siliu Aduh Nggak jelas Yuklah Aduh Kita di pressing kan Gila Berat coy Asli Ini salah gerakan lagi Kita kejebolan ini Asli Mereka udah On fire banget Mana Pertahanannya tuh Solid banget Mereka Nggak mau maju coy Sebelum kita yang masuk Ya Bisa nggak Swat burn dari sini Buh Tiang Astaga Tiang coy Ah Ampun Ah Gagal coy Ya ampun Tengahnya kosong Akpro Kemana aja lu Jauh banget Mundur yuk Abis lah ini Abis Abis Tundul Buang Mantep Parah Mundur yuk Asposito bantu Mundur Aduh 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 Yo ampun Nyaris Ya Akpom lagi Yuh Astaga Sebegitu Gampangnya ya Akpom tuh Shooting ya Kita belum ada yang ditarik ya Lupa gue Udah yuk Mungkin ada yang ditarik Brown Cesa masuk Cesa aja dah Benitez Tidak ada pergerakan sama sekali Traore kali ini masuk lagi Gordon juga sama Ok V naik Oke Udah Let's go Kacau emang Yuk lari asposito Nah gitu dong Tengah bisa Yuk Yuk Yuh Gitu dong Udah lama gue gak ngeliat serangan seperti itu ya Gerakan cepat Aduh Kemana aja cuy Buset diserakin cuy Itu yang gue tunggu-tunggu ya Jadi serangan cepat Dari pinggir Ketengah Ya Itu udah jarang banget yang kita lakuin loh Tuh Ya Cepat banget Untung tendangannya si Benitez aku lihat loh Tuh Kayak cuman disodorin itu aja loh Bolanya Keren loh Mantep ini Tess Dan langsung ditarik dia Iya Tuh ya Oke setidaknya kita aman ya Dengan skor ini Terpot 2 goal dan sisa waktu tinggal dikit Oke Coba pertahankan ya Ya Perlambat Perlambat waktu Biar dia pusing Tidak jelas ya Nggak jelas Sorry Ngapain sih Ngejar-ngejar bola Tanpa jelas gitu Nah Udah lah Masuk yuk Nah Yuk bisa yuk Dapet yuk Ya Dapet Mantep Si Leo Sisa Masuk Astaga Terlambat dikit ya Hehehe Woodburn terlambat dikit Aduh Sial Akpom Memang Ngaribat dia ya Udah lah Satu menit juga Masih loh Mungkin Mencoba untuk hat-trick Si Akpom kali Nih Oh Goodbye Ya Yuman Dengan sesuai Kita menang ya Asli Tapi Menurut gue Penampilan terbaik Adalah Woodburn disini Sama Esposito Juga ya Eh Nggak juga sih Si Benitez Juga bagus sih Dua gol Ya mungkin Tiga pemain itulah Mantap Gila Dan Lihat Ini dia Gol pertama ya Eh Gol kedua ini justru Dari Benitez Gol pertama itu dari Woodburn tadi ya Mantap Kita punya defisit Dua gol di awal Itu yang Bikin kita beruntung sih Sebenernya Yang tadi nih Pecuplikan gol ini nih Ya Si siapa ya Tadi Ah si rack kick Tuh Padahal Terlambat ya Ternyata terlambat Dia ngelakuin Blockingnya Pantes aja Selemah itu Dan langsung Dicetak gol kembali ya Dari Esposito Untungnya Untungnya kaki kiri dia Untungnya kaki kiri dia juga Mantap banget kan Tuh Dapet aja loh Mantap banget Esposito loh Gila Bentar lagi dia Hampir Menyentuh Rating 80 loh Nah ini juga Ngeri juga ya Yuman Hererin Tumben banget Dia bisa ngelakuin Penyelamatan baik ya Biasanya Cupu-cupu banget Dan Safe lagi Yuman Hererin Mantap Dan kali ini Tertipu ya Hererin Iya Ternyata dia Ambil Kanan ya Tertipu Hererin Dan ini dia Goal cepat Dari Benitez Mantap banget Yuh Disodorin doang Bola Kenceng loh Mantap Yui Benitez Kita lihat Esposito Ternyata Mantap Baik Dan Dan dilanjut Dengan Benitez Dan What Ben Tuh Tiga pemain itu kan Gue bilang apa Mantap Mantap Keren Oke Kita Wancara terlebih dahulu Tingang forest Pes kalah lah Biar makin jauh Mereka kita ya Jarak Crystal juga harusnya kalah Ya berharap Gitu loh ya Biar kita Poinnya jauh Dengan mereka Oke kita wancar Wuh Benitez Full moralnya Mantap Tapi Di musim depan Akan kita coba Suci gudang sih Karena Kita gak akan sanggup Bertahan di Liga Primer Inggris Dengan Stok pemain Seperti ini ya Terutama Dari sisi back ya Itu akan coba Gue jual-jualin ya Nanti Dan gue akan coba Cari back yang Tangguh ya Minimal 70an lah 75 gitu 75 Atasnya Itu wajib sih Untuk kita Bisa melawan Klub-klub Praksasa di Liga Primer Inggris Seperti Liverpool MU Arsenal Chelsea City Tottenham Kalau gak gitu Habis Iya Dan ternyata Nottingham Forest Dan Bristol City Eh Bristol City Seri ya Apa kali dia Nottingham Forest Menang cuy Jadi Masih mepet 3 poin Dengan kita Aduh Oh Bristol City Seri ternyata Dan Kita Lawan Apa Lawan Terdekat kita Nottingham Forest Doang berarti Sulit emang Dan top score Waduh Ada Esposito Dan Benitez 16 gold Dan Worldburn Mulai naik lagi Posisi 6 Dengan 11 gold Gila Worldburn Keren banget Oke Untuk episode kali ini Gue sudah sampai disini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa subscribe Channel Al7 Kalian bisa aktifkan Loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi update Terbaru dari Channel Al7 Dan kalau kalian suka Dengan video kali ini Kalian bisa like share Dan komen studio Di bawah Terima kasih Sampai jumpa Di video kedai Bye bye Mantap Bye bye